Intro Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi denganku Kaisa Banyak orang mengira serangga hitam yang terbang secara berkelompok semacam ini adalah heme pengganggu tanaman Oleh karena itu, hewan ini sering jadi korban semprotan insektisida Sarang mereka yang menempati lubang yang ada di kayu, bambu, tembok, atau bebatuan sering diganggu dan dirusak oleh manusia akibat ketidaktahuan ini Padahal hewan ini memiliki manfaat yang sangat banyak bagi kelangsungan alam dan tentu saja bagi manusia Serangga berwarna hitam ini sebenarnya adalah salah satu spesies lebah tanpa sengat atau stingless bee bernama tetragonula laficeps Ada yang menyebutnya lebah klanceng laficeps atau trigona laficeps Teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama tentang tetragonula laficeps Jangan lupa like, share, dan subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian bisa menyaksikan video menarik aku lainnya Selamat menyaksikan hingga selesai teman-teman Terima kasih telah menonton! Tetragonula laficep adalah salah satu serangga penyerbu yang sangat mudah ditemukan di Indonesia Saat ini mulai banyak yang membudidayakannya untuk diambil madu dan propolisnya Tetragonula laficeps adalah salah satu spesies lebah klanceng yang paling adaptif Mereka bisa hidup dalam kondisi ekstrim sekalipun Mereka bisa tinggal di mana saja Spesies lebah tanpa sengat ini kadang bisa ditemukan di bambu atau pokok kayu yang berlubang Tidak jarang kita juga menemukan serangga ini menempati lubang di tembok atau bebatuan Bahkan mereka juga bisa menempati pipa paralon atau PVC yang berlubang Masyarakat membudidayakan lebah ini untuk menghasilkan madu dan propolis Madu yang dihasilkan oleh laficeps tidak sebanyak yang dihasilkan oleh spesies heterotrigona itama yang lebih besar Namun produk propolis lebah spesies ini lebih banyak diproduksi Hari ini manfaat propolis sebagai suplemen kesehatan mulai banyak diperkenalkan kepada masyarakat Madu lebah laficeps dan juga spesies klanceng lainnya secara umum memiliki cita rasa yang asam hingga manis Hal ini wajar karena selama proses penyimpanan di kantong madu Madu tersebut mengalami proses fermentasi bersama dengan propolis Hal inilah yang menjadikan madu lebah klanceng memiliki zat antioksiden 3 kali lebih baik dibandingkan madu lebah bersengat Manfaatnya bagi kesehatan tentu banyak sekali Oleh karena tidak memiliki sangat maka klanceng laficeps melindungi sarangnya dengan propolis tersebut Dia biasanya akan menyerang pengganggu dengan gigitan menggunakan mandi bula Tentu saja gigitan ini tidak menyakitkan bagi manusia Namun di dunia serangga tetragonula laficeps dikenal sebagai lebah yang agresif Dan bahkan berani melawan serangga yang lebih besar secara bersamaan Tidak jarang mereka akan mati mengorbankan diri setelah pertempuran yang melelahkan Teman-teman, dalam dunia lebah tanpa sengat, taksonomi tetragonula laficeps bisa kalian amati sebagai berikut Terima kasih telah menonton! Lebah klanceng laficeps biasanya memulai aktivitas dari pukul 7 pagi hingga 5 sore Aktivitas paling puncak biasanya terjadi antara pukul 11 hingga 12 siang Mereka secara teratur akan mengumpulkan resin yang diperoleh dari sejumlah tanaman Untuk membangun, memperbaiki, dan melindungi sarang Resin ini juga diolah menjadi propolis 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 ini digunakan untuk membangun struktur sarang Serta melindungi kawanan dari sejumlah kuman dan musuh alaminya Ya, propolis memiliki sifat antibakteri Propolis saat ini mulai diolah menjadi minuman suplemen kesehatan dan membantu aktivitas pengobatan Aktivitas yang tidak kalah penting adalah mengumpulkan nektar dari beraneka bunga Nektar inilah yang akan diolah menjadi madu dengan antioksiden yang tinggi Madu ini bisa menjadi suplemen kesehatan yang bagus bagi tubuh dan dimanfaatkan sebagai pendamping pengobatan Aktivitas lebah berikutnya adalah mengumpulkan polen Polen bagi lebah berfungsi sebagai sumber protein Tarva lebah kelancang akan diberi makanan berupa polen ini oleh lebah pekerja Sedangkan dalam tahapan imago atau serangga dewasa mereka akan makan polen dan sekaligus nektar Lebah trigona ini sering ditemukan mendiami lubang di tengah Tembok kayu atau bambu bagaimana cara memindahkan mereka agar mau tinggal di dalam kotak peliharaan Kita perlu menyiapkan kotak peliharaan atau bambu dan selang plastik Kotak atau bambu tersebut perlu dilubangi di dua tempat Lubang pertama untuk pintu keluar dan masuk lebah Dan lubang kedua untuk menghubungkan antara kotak atau bambu dengan lubang sarang Masukkan selang yang sudah terhubung ke kotak atau bambu pemeliharaan Kedalam lubang sarang dan tutup sekitarnya dengan tanah liat atau plastik Dalam waktu antara 2 hingga 3 bulan Biasanya kelanceng lafisep liar ini sudah pindah dari sarangnya ke kotak atau bambu Selanjutnya pemeliharaan lebah kelanceng siap dilanjutkan Memelihara lebah tetragunula lafisep relatif sangat mudah Selain serangga ini adaptif dalam berbagai kondisi dan habitat Persiapan yang kita lakukan biasanya tidak terlalu banyak Kita hanya perlu memastikan ada kotak pemeliharaan Dan memiliki vegetasi yang cukup menyediakan nektar, polen, dan resin Dengan memelihara lebah ini, kalian akan belajar mencintai alam Dan membantu penyerbukan bunga dari beraneka flora di sekitar kalian Mungkin kalian perlu memiliki satu kotak atau stuf lebah terlebih dahulu untuk latihan Kalian juga bisa merawat sejumlah bunga untuk memperindah elemen kalian Jadi hobi memelihara lebah kelanceng ini Juga mengajari kita untuk mau mencintai dan merawat beraneka tanaman bunga Menarik bukan? Nah teman-teman, demikian tayangan videoku kali ini Terima kasih sudah menonton hingga akhir Jangan lupa like, share, dan subscribe Nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan menyaksikan video menarik aku lainnya Sampai jumpa kawan-kawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton